Kepribadian berdasarkan golongan darah Golongan darah dapat mengungkapkan tipe kepribadian Anda. Istilah Ketsuekigata adalah menganalisis kepribadian seseorang berdasarkan golongan darahnya. Salah satu profesor asal Jepang bernama Tokeji Furukawa, menerbitkan sebuah makalah yang menunjukkan bahwa setiap golongan darah mencerminkan kepribadian seseorang. Berikut adalah kepribadian yang dicerminkan berdasarkan golongan darah. Golongan darah A Seseorang yang memiliki golongan darah A merupakan pribadi yang sensitif, kooperatif, emosional, bersemangat, dan pintar. Mereka adalah orang yang sangat sabar, setia, dan cinta kedamaian. Individu dengan golongan darah ini jarang sekali berkelahi. Mereka juga taat pada aturan yang diterapkan, sehingga mereka tidak suka melanggar aturan. Golongan darah A juga merupakan individu yang terorganisir, seperti dalam mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Di sisi lain, mereka juga memiliki kepribadian yang buruk yaitu obsesif, terlalu sensitif, keras kepala, dan mudah stres. Tapi mereka tidak suka menunjukkan emosi dan perasaan kepada orang yang tidak membuat mereka nyaman. Mereka juga dapat menjadi teman yang dapat dipercaya dan diandalkan. Golongan darah B Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, dan mampu mengambil keputusan yang cepat, adalah orang dengan golongan darah B. Mereka dikenal individu yang fokus dengan tujuan mereka, dan memiliki keinginan, serta dorongan yang kuat, yang menjadi yang terbaik dalam segala hal. Meskipun begitu, golongan darah B tidak pandai multitasking. Selain itu, mereka juga bijaksana, yang memiliki rasa empati tinggi terhadap teman dan orang di sekitarnya. Namun, orang-orang seringkali memandang orang dengan golongan darah B, adalah orang yang egois, dan tidak kooperatif. Hal ini menyebabkan mereka menjadi orang yang senang menyendiri. Golongan darah A-B Golongan darah A-B, adalah gabungan dari kepribadian golongan darah A dan B. Mereka dikenal individu yang rumit, dan memiliki kepribadian pemalu seperti A, serta ramah seperti B. Sulit untuk orang lain memahami kepribadian golongan darah A-B, sampai mereka benar-benar mengenalnya, secara mendalam dan menyeluruh. Namun, individu dengan golongan darah A-B mudah untuk berteman, dan tentunya mereka bukan teman yang membosankan. Mereka memiliki kepribadian yang buruk, seperti rumit, tidak bertanggung jawab, egois, pelupa, dan buruk dalam menangani stres. Namun, mereka adalah orang yang berempati, serta memiliki kemampuan analitis, dan logika yang tinggi. Mereka juga dikenal sebagai orang yang kritis. Yang terakhir, golongan darah O. Golongan darah O, memiliki watak yang pemberani, ramah, dan giat. Mereka memiliki kebiasaan untuk menetapkan standar yang cukup tinggi, untuk diri mereka sendiri, dan akan melakukan semua hal, untuk mencapai keinginan mereka. Biasanya mereka memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Namun, karena golongan darah O tidak pernah terganggu, dengan hal-hal kecil, membuat orang lain menilai, mereka adalah orang yang egois. Seseorang dengan golongan darah O, adalah orang yang murah hati, baik dan penuh kasih. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Mereka juga seseorang yang tangguh, fleksibel, serta dapat diandalkan, ketika berada dalam situasi yang sulit. Sahabat Indo SHBD, demikianlah kepribadian berdasarkan golongan darah. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, untuk mendapatkan update terbaru, dari video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.